Ini masih berusia sangat muda, pernah berjanji ke orang tuanya untuk memiliki rumah dan mobil sendiri. Sungguh fantastis, Torik Halilintar dan Fuji dapat hadiah mobil Tesla dari Rudy Salim. Karena bersahabat baik dengan Torik Halilintar dan Fuji, Rudy Salim, seorang pengusaha showroom mobil mewah ingin memberikan hadiah terbaik pada Torik Halilintar dan Fuji. Sebagaimana diketahui, Torik Halilintar dan Fuji sekarang menjadi artis terpopuler di Indonesia. Tak main-main, hadiah yang ingin diberikan Rudy Salim kepada Torik Halilintar dan Fuji tersebut berupa mobil mewah Tesla 2022. Hal tersebut diketahui dalam video di Instagram FansBest, Rudy Salim kasih hadiah mobil Tesla terbaru untuk Torik Halilintar dan Fuji. Awalnya, Torik Halilintar dan Fuji menyambangi showroom mobil milik Rudy Salim. Rudy pun langsung mengatakan bahwa dirinya akan memberikan hadiah bagi Torik Halilintar dan Fuji. Saya mau kasih hadiah buat Torik Halilintar dan Fuji, tapi saya ada pertanyaan dulu untuk kalian berdua, kata Rudy dalam video yang diunggah tersebut. Beberapa pertanyaan yang diajukan Rudy pun sanggup dijawab oleh Torik Halilintar dan Fuji, tentu saja dengan gaya keren sebagai seorang artis. Usai pertanyaan selesai, Rudy Salim pun menunjukkan apa sebenarnya hadiah yang dipersiapkan. Ternyata, hadiah tersebut adalah mobil Tesla keluaran terbaru berwarna merah. Rudy membubuhkan pita besar di bagian depan mobilnya sebagai pertanda sebuah hadiah. Ini saya sudah siapkan mobil khusus, ayo silahkan dibuka. Ucap Rudy dan penutup mobil pun langsung dibuka. Wah, sambut Torik Halilintar dan Fuji yang merasa terpukau melihat hadiah mobil Tesla keluaran terbaru itu. Torik Halilintar dan Fuji mengaku bahwa dirinya amat bahagia mendapat hadiah fantastis dari Rudy Salim. Saya seneng banget dapat hadiah seperti ini, ujar Torik. Ini beneran, bawa pulang langsung, sambung Rudy. Alhamdulillah. Makasih banyak ya. Ujar Torik Halilintar dan Fuji. Tak hanya itu, Fuji ingin bulan madu ke tempat angker. Tarik Halilintar specialist, buffer atau takut. Tarik Halilintar dan Fuji sukses membuat netizen se-Indonesia buffer. Bagaimana tidak, keduanya kerap membagikan momen mesra di media sosial. Meski baru berpacaran, kedekatan Tarik dan Fuji mulai menunjukkan tanda-tanda akan kepelaminan. Netizen pun dibuat heboh setelah beredar kabar Fuji ingin segera menikah dengan Tarik. Belum ada keterangan pasti tentang rencana pernikahan mereka, tapi Fuji sudah punya rencana sendiri untuk tema bulan madunya bersama Tarik. Baru-baru ini, Fuji meminta Tarik untuk mengajaknya berbulan madu ke tempat angker. Loh kok? Aku kalau Honi Moon mau temanya horror angker ya? At Tarik Halilintar, kata Fuji dalam unggahan Instagram story at Fuji garis bawahan. Rabu, tanggal 23 Februari tahun 2022. Pada unggahan tersebut, Fuji menginginkan bulan madunya berbau rumah sakit angker seperti film-film horror. Lantas, bagaimana komentar Tarik Halilintar? Adik Atta Halilintar itu tampak speechless setelah melihat Instagram story Fuji tentang rencana bulan madunya. Entah karena takut horror atau baper diajak bulan madu, Tarik hanya berkata, Eiyuuu, membalas Instagram story Fuji. Terlepas dari itu, Tarik sendiri belum mengungkapkan rencana pernikahannya dengan Fuji. Namun adik Atta Halilintar itu getol berkunjung menemui ayah Fuji, Haji Faisal, demi mendapatkan restu. Bahkan, Fuji dan Tarik Halilintar taruhan, adik Atta Halilintar ditantang turunkan berat badan. Selebritas Fuji dan Tarik Halilintar melakukan taruhan senilai 50 juta rupiah. Taruhan tersebut disampaikan oleh Fuji dan Tarik Halilintar saat berkunjung ke rumah Atta Halilintar. Mendengar cerita tersebut, Atta Halilintar bergabung untuk berbincang dengan sepasang kekasih di hadapannya. Fuji mengungkapkan, Pada tanggal 29 Januari tahun 2022 lalu, dirinya dan sang kekasih membuat perjanjian, menantang adik Atta Halilintar tersebut untuk melakukan diet, bila berhasil maka akan mendapat hadiah sebesar 50 juta rupiah. Kendati demikian, Tarik Halilintar merasa keberatan dengan tantangan tersebut. Masa sebulan disuruh turun 8 kg Sibang, ujar Tarik Halilintar mengadu pada sang kakak.